Oke let's start our reason by reciting waskalah Bismillahirrahmanirrahim Karena kita ada di jam tanggung Dimana antara pengantuk dan lapar bersatu di jam ini gitu kan Nah kayak Umi mau tersemangat dulu Kayak kalau Umi bilang semangat pagi Kalian bilang pagi 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 Allahu Akbar gitu ya Harus semangat karena ini untuk mengusir rasa lapar dan ngantuk kita ya Oke 1, 2, 3 Semangat pagi 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 Semangatnya ini 10 dia udah gak ngirimin Umi kado uang tahun Gak semangat pula di pelajaran Umi Semangat pagi 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 Oke pagi pagi Oke insyaallah barakallah Merdeka ya Nah jadi Hari ini kita akan lanjutkan yaitu tentang absolute value Yaitu nilai mutlak ya Umi ada beberapa soal disini Oke jadi ya hari ini Kita akan membahas tentang absolute value Bentar ya Bentar ya Kalau Umi segini Masih ketinerang gak? Suara Umi masih jelas gak? Jelas Oke Sekarang kita rekal dulu Pertemuan 2 pekan lalu Biasanya nih ya Menurut pengalaman Umi Kalian akan cepet lupa Bahkan sepekan lalu pun kalian lupa Oke Sekarang Apa itu nilai mutlak? Coba Apa itu nilai mutlak? Kemarin apa definisi nilai mutlak? Jarak nilai ke angka 0 Iya Jarak sebuah bilangan ke angka 0 Ada lagi selain itu? Semua nilai yang bilangannya positif Iya Semua nilai yang kalau kita kasih tanda ini Nilainya jadi positif Kalau definisi secara aljabarnya Kita punya apa? Kalau Umi punya mutlak A Dia akan sama dengan apa? Lebih besar Sama dengan A Jika A nya lebih besar Sama dengan 0 Dan sama dengan Negatif A Jika A nya kurang dari Kurang dari 0 Oke Jadi dia memaksa sebuah bilangan menjadi positif Oke Sekarang Umi akan berikan kalian sebuah kasus Let's rethink about this case Oke Kita akan berpikir dengan kasus ini Suhu udara di suatu kota Ini ecah-ecahnya Umi menjadi pembaca berita ya Suhu udara di suatu kota mencapai negatif 10 derajat pada pagi hari Naik mencapai 9 derajat pada siang hari Dan turun hingga negatif 7 derajat pada malam hari Total perubahan suhu di kota tersebut selama satu hari adalah Gimana cara memodelkan masalah seperti ini It is the simple case of absolute value application Jadi ini adalah Apa tadi ya Umi Simple case Masalah sederhana Kasus sederhana dari aplikasi nilai mutua Oke Silahkan Gimana cara kita mencari total perubahan suhu di kota tersebut selama satu hari Satu hari itu berarti 24 jam ya Dihitung dari pagi sampai malam Ada yang punya ide disini Share your ide please Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Aduh karyat Desa please Suara masalah Banyak banget Mas sudah Belapan disini Bukan kumpulan-kumpulan anaknya Bihani Dihani Hai ada yang punya ide ini semuanya Hai anyone have ide kalau nggak Umi tunjuk loh kalau nggak ada yang mau kasih ide Umi paksa buat kasih ide Ayo mending mengorbankan satu temen atau Oke in 10 tambah sembilan lebih gimana min 10 10 10 dikurang min 7 10 tambah 9 dikurangi tujuh gini min 10 derajat ditambah sembilan derajat ditambah eh dikurangi tujuh derajat gini sama dengan ini jawaban Rifat ya Rifat say the solution of this question this problem is minus 10 degrees Celsius plus minus 9 degrees Celsius minus 7 degrees Celsius equal to berapa sorry Hai minas 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 8 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 9 9 8 9 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 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 13 14 15 Karena kalau kalian gak punya pendapat lain tapi kalian gak setuju terus apa gitu pendapat yang membuat kalian gak setuju gitu kan Oke silahkan yang gak setuju berarti punya jawaban lain Give me your other answer Mi, tarwi Serah kan? Gua tebal Nanti main jauh tuh Gak berli Tapi masih ragu-ragu sih Mi It's okay Just brave yourself Beranikan diri buat menjawab Oke Faris, please Bentar, bentar Faris Give me your answer Min 10 plus 9 Min 10 derajat plus 9 derajat Terus? Sama dengan min 7 Sama dengan min 7 Masuk teater yang di dalam Youtube Gini terus? Di Di Mutlakin Di Mutlakin Di Ini Aduh Saya Mi Ya silahkan 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 Oke Fiki 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 Oke Ya Amin Nanti tanya Ada lagi yang lain? Please Saya Mi Oke Faris Mutlak Mutlak Min 10 derajat Ditambah Mutlak 9 derajat Dikurang Mutlak 9 derajat Negatif 10 derajat Negatif 10 derajat Ditambah Mutlak 9 derajat Ya Min 9 derajat Eh Min 9 derajat Mutlak 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 9 derajat Gini Yang Yang depannya Mi Yang pertama Yang positif Dulu 9 derajat Yang keduanya Min 9 derajat Oke Yang ini 9 derajat Dulu Terus Min 9 derajat Kayak gini Ya Terus Tambah Plus Mutlak 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 7 derajat Mutlak 7 derajat Mutlak 7 derajat atau Negatif 7 derajat Yang positif 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 7 derajat Oke Terus Udah Udah Berapa hasilnya? Oke Fiki tadi 30 Berapa ini? 35 35 derajat Fiki berapa hasilnya Fiki? 25 35 Oke Makin banyak lagi Makin beragam lagi Padahal soalnya sama Tapi kita udah punya 4 jawaban disini Keren banget gak sih matematika? Kalian bisa kebayang gak sih? Di matematika kok aneh banget sih Satu soal bisa menghasilkan beberapa pendapat Mungkin ada yang gak sebutin jawaban kalian dan belum Umi tulis disini Nah sekarang kita harus logitakan problem ini ke masalah yang lebih sederhana lagi Misal random example ya Umi minta Diki Rahman Diki Rahman Umi tanya Tinggi badanmu berapa Soi? Tinggi badan Diki berapa? Tinggi badan Diki berapa? Berapa ya? Tinggi Tinggi badan Diki sekarang berapa? 170 lah gitu 170 Gitu lah kayaknya gak tau sih cm Oke Sekarang Umi tanya waktu Diki SD Ini kan tinggi badan Diki sekarang ya Tinggi badan Diki sekarang ya Tinggi badan Diki sekarang Umi pake enow aja Nah ini tinggi badan Diki sekarang itu adalah 170 cm Sekarang Umi tanya Tinggi badan Diki waktu SD berapa? Diki masih inget gak? Pernah ukur kan? Waktu SD Gak pernah Gak pernah ya Allah SD di mana tuh? Kira-kira aja Paling tinggi dong SD Masya Allah Waktu SD berapa? Gak tau berapa Tingginya Eh kira-kira aja Gak mungkin kan dari SD kamu udah 170 cm nanti kamu masuk TV tuh Siswa SD tertinggi gitu kan? Pasti kurang dari itu Misal kira-kira berapa? 100 100 Kira-kira pendekan ya 140 cm? Pendekan waktu Kira-kira pendekan ya Ya udah 150 cm sama kayak Umi dong 150 cm ya Berarti Diki waktu SD tingginya sepantaran Umi sekarang ya Allah Pendek banget Umi ya Nah Sekarang Umi tanya Total perubahan tinggi Diki dari SD sampai sekarang berapa? Ini the simple case So simple case Total perubahan Diki SD sampai sekarang Total perubahan Total perubahan Oh oh My breath tray running low Taraaa Total perubahan tinggi Diki tinggi badan Diki SD dengan sekarang berapa totalnya? Berapa? Berapa? 20 cm Dapet dari mana 20 cm? This is the question Dapet dari mana 20 cm? Kalian sepakat semua ada gak yang jawabannya beda dari 20 cm disini? Diki sepakat Oke Silahkan Diki 20 cm Dari mana asal 20 cm itu? Iyanya kok kayak meragukan gitu ya Semua sepakat 20 cm Kenapa di soal yang kedua Kalian sepakat 20 cm? Dari mana asal 20 cm itu? 170 kurang 50 cm 150 sekali jadi tinggi badan sekarang dikurang tinggi badan pas tinggi badan pas SD maka kita punya 170 dikurang 150 sama dengan 20 cm hampir semua orang sepakat dengan ini kecuali yang memang gak sepakat ya mungkin dia punya apa namanya guru matematika lain pas SD Umi juga nggak tahu tapi kalian sepakat dengan konsep ini sekarang kalau kita buat konsep ini ke soal kita pertanyaannya seperti itu ke soal suhu udara ini berarti Umi tanya perubahan suhu udara dari pagi ke siang berapa Hai rupa Hai berbahan yang sepuluhnya 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 satu enggak bukan apa gimana caranya ketika kita mau mencari perubahan maka kita kurangkan yang sekarang dengan yang satu bukan W ingat yang sekarang dikurang dengan yang dulu atau mincatu mincatu n dikurang T0 jadi intinya kita kurangin dengan sesuatu yang sebelumnya yang awal sekarang kalau Umi tanya perubahan dari pagi ke siang berarti yang sekarang yang mana yang dulu yang mana ibaratnya yang dulu yang sepuluh yang sepuluh bukan sepuluh kemudian yang sembilan derajat yang mau ya oke berarti kalau kita pakai konsep yang sama dengan tinggi badan dikit lagi berarti proses perubahannya berapa Umi hapus ya jawaban ini ya Hai pandemi hapus ya Hai Oke berarti prosesnya gimana Hai berarti kita harus cari tinggi badan sekarang yaitu sembilan derajat ya dikurangi suhu yang lalu yaitu Hai negatif 10 baik-ruh yang lu tidak kembali Hai Indonesia Hai lebih merupakan Hai ini baru sampai Hai apa Hai baru-baru iya dari pagi sampai siang sekarang siang kemalam perubahan siang kemalam kemalam apa kita punya disini Hai perubahan siang kemalam jatuhnya 16-7-7-7-7 terus dikurangi negatif 16 pertanyaannya mungkin gak sih perubahan itu kok negatif maksudnya perubahan dinyatakan dalam bilangan negatif Hai enggak maka kita gunakan disini nilai mutlak untuk menyatakan sebuah perubahan di sini kita enggak punya negatif 16 lagi tapi kita punya yang punya mutlak dari negatif 16 adalah 16-16 ini dapat diselesaikan dengan cara apa nih ya ya kasus ini dapat dicelesaikan dengan kita menjumlahkan perubahan pagi ke siang Hai ditambah perubahan dari siang ke malam Alhamdulillah Hai sama dengan kita punya 19 derajat ditambah 16 derajat celcius berapa hasilnya 35 35 derajat Hai selesai Oke berarti siapa yang paling mendekati jawabannya jawaban Faruk Oke Barak Allah tapi kalau cara Faruk itu betul apa enggak kalau cara Faruk ini bener atau enggak ya Coba kita tanya Faruk Faruk Hai pertanggungjawabkan caramu Ruk gimana ini Ruk bertanya-tanya kita Ruk enggak tahu mik bingung jawab saya nah terus kamu dapat jawaban ini dari siapa Pak Ruk kenapa kamu bisa dapat mutlak negatif 10 ditambah 9 ditambah negatif 9 oke lah kalau misalkan mau mutlak tapi kenapa disini muncul negatif 9 dan disini muncul positif 7 gitu kamu harus menjelaskan kepada kita kenapa itu muncul hai oke Faruk menghilang oke jadi ya dia mulai tidak bertanggung jawab ya sudah memberikan kita semua solusi jawabannya benar tapi caranya mencurigakan ya jadi itulah matematika ya semakin kita asah kemampuan berpikir kita semakin kita bisa menerapkan kasus-kasus ke dalam kasus yang kita punya maka kita akan semakin enjoy dalam mengerjakan matematika disitulah kesenangan ketika bumi itu mengerjakan matematika kita gak perlu berpikir se ekstrim anak-anak olim gak perlu kita cukup berpikir segerhana di mana kita bisa menerapkan oh ini itu maksudnya ini perubahan itu ini nah cukup itu dan kalian ketika sudah mencapai tahap itu fisika itu mudah buat kalian trust me oke jadi percaya jadi percaya sampai tahap di mana kalian bisa mengaitkan matematika kalian dengan sesuatu yang ada di sekitar kalian maka pelajaran saiz itu seperti kacang buat kalian tahu kacang renyah ya kacang enak buri renyah nggak bikin jadi itu yang membuat matematika lagi so jangan puas dan terus belajar sampai kalian dapat mengapa membuat matematika itu bisa mudah di mata kalian Oke setuju semuanya oke dari sini ada pertanyaan oke jawaban Faruk benar tapi caranya mencurigakan ya karena Faruk tidak apa tidak bisa menjelaskan caranya maka disini Umi nilainya kalau isai dia hanya dapat nilai 50% atau setengah kalau misalkan pilihan ganda dia dapat nilai 100% karena pilihan ganda cukup melihat jawaban akhirnya aja tapi kalau isian dia akan kurangi nilainya setengah karena nggak bisa menjelaskan arti yang dia tuh tuliskan oke jawabannya 35 derajat ada pertanyaan di soal ini jadi sama kayak jarak nilai mutlak itu juga menyatakan perubahan oke silahkan ripet tuh ada pertanyaan ini tadi ketinggalan karena jaringan dikit itu itu kenapa bisa jadi min tujuh min tujuh kan emang min tujuh soli pada malam hari oh iya negatif tujuh kita apa dikurang 9 derajat oke ya this the solution jadi itu solusinya sekarang kalau sudah bisa memahami soal ini kita balik ke sifat-sifat nilai mutlak umi akan uji kalian dimana kalian ingat pembelajaran dua pekan sebelumnya yaitu tentang ini kan tentang definisi nih masih kalau soal ini kan tentang definisi sekarang umi mau kalian belajar mengenai sifat-sifat nilai mutlak dengan mengerjakan soal setelah ini oke ada tujuh soal siap-siap diri diri langsung raise hand ya kalau bisa semakin kebawah soalnya semakin susah jadi pastikan mi saya nomor satu gitu ya siap one two three belum muncul belum muncul ya ya astagfirullahaladzim nomor satu nomor satu nomor satu nomor satu nomor satu nomor satu nomor dua aja mi oke nomor dua semakin kebawah semakin susah kamu udah bilang oke dari Vicky nomor satu yuk Vicky nomor satu ini banget itu woy berapa? 3 tambah tujuh sama dengan sepuluh iya 3 tambah tujuh sama dengan sepuluh woy seratus buat Vicky oke iya 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 nama dua sama dengan 6 tambah eh 6 kurang 8 6 kurang 8 equal to minus 3 ayo bangun 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 zakon bangun zakon bangun zakon bangun jangan lupa sih saya nih astagfirullahaladzim 6 kurang 8 berapa? 8 oh iya amin dua ayah masya Allah barakallahu abis tidur ayo ayo rest hand lagi siapa yang bisa ngomongin nomor selanjutnya nomor tiga masih ada? nomor tiga masih mudah itu? iya bih SMI oke ciwakan ciwakan Avan 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 nomor berapa Avan? nomor tiga oke yuk Avan sama dengan 12 12 are you sure amin mutlak 5 dikurangi 7 12 iya mi kan mutlak ini nih 19 oh i think you must open your skifat tekan lagi dibuka karakteristik nilai mutlak oke 12 dikurangi 4 mi dikurangi 4 berapa Avan hasilnya? 8 8 oke Avan i will koreksi nah disini bukan 12 sorry kenapa bukan 12 mi? ingat ketika kita punya perhatikan ya Avan ya A minus B mutlak A minus B itu tidak sama dengan A dikurangi B atau sebaliknya tidak sama dengan A ditambah B jadi mutlak A ditambah mutlak B itu beda bukan A minus B kalau kayak gini ya kerjain dulu ininya yang di dalam dikerjain dulu kecuali kalau Umi punya mutlak A minus mutlak B kayak yang di nomor 2 ini nah maka kita punya jawabannya seperti ini tapi kalau Umi punya mutlak A plus mutlak B juga gak selalu sama dengan mutlak A plus B oke oke Avan berarti ini kita kurangin dulu 5 sama 7 nya sorry berapa hasilnya? 5 dikurangi 7 min 2 maka kita punya mutlak min 2 dikurangi 4 dikurangi 4 berapa mutlak min 2? 2 2 dikurangi 4 4 min 2 min 2 oke Masya Allah Barakallah Hufi Kalvan oke Jezatulullah Khair next nomor 4 kan kebawah makin susah harusnya kalian tadi awal-awal kayak pikir itu langsung saya Mi nomor 1 gitu kan percaya diri Emi nomor 5 Mi oke Masya Allah Faruk nomor 5 silahkan sama dengan mutlak 6 kurang 16 stop mutlak kurang mutlak min 6 sebentar sebentar nomor 5 kita punya 2 dikali 3 jadi 6 yakin 3 dikurangi 8 itu 6 itu dikali dulu atau apa Mi ini kalian ini dulu kerjain yang di dalam mutlak dulu biar gampang oh jadi dikerjain 3 dikurangi 8 nya dulu jadi min 5 mutlak min 5 ini siapa yang jawab Nobel Faruk Faruk Mek Faruk ya oke 10 deh oke yuk 2 dikali mutlak negatif 5 terus dikurangi 3 dikurangi 3 mutlak min 9 min 9 berarti berapa hasilnya mutlak mutlak min 10 dikurang mutlak oke mutlak min 10 dikurangi mutlak mutlak sama dengan 27 minus 27 sama dengan sama dengan 10 kurang 27 27 waktunya sudah habis 10 kurang 27 sama dengan min 17 min 17 masyarakat oke seperti itu ya jadi boleh gak Mi kalau kita kaliin ke dalam boleh tapi kalau Umi lebih suka 2 dikali positif 5 dikurangi 3 dikali 9 jadi mutlaknya Umi kerjain dulu jadi bukan 2 nya yang Umi masukin ke dalam mutlak tapi mutlaknya mutlaknya negatif 5 nya yang Umi keluarin dari mutlak jadi positif positif 5 negatif 9 nya juga Umi keluarin dari mutlak jadi positif 9 jawabannya sama 10 dikurangi 27 sama dengan negatif 17 oke jadi aku mulai khair Faru dan semua yang udah menjawab tadi kemudian tadi terima kasih banyak kalau yang udah ngingetin kalau waktunya udah habis oke apaan ya nah mau segera ini ya dia segera salah juhur berjamaah di masjid oke insyaallah gitu kan oke nanti untuk 2 soal 3 soal ya 3 soal selanjutnya ini akan kita bahas setelah juhur insyaallah Mi tandain nomor 4 Mi oke Faris nomor 4 oke ya good job oke Umi cukupkan untuk sesi pertama let's close our first session biar lebih saiting alhamdulillah 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 amin nanti ketemu lagi setelah juhur ya langsung masuk lewat link insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh u при disregard bulan ulap ulap